Dalam rangka kunjungan kerja di wilayah kerja Kejari Tanjung Pinang, Kajati Kepri meninjau proses pembangunan gedung bengkel kerja jurusan kesehatan lingkungan Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang. Hal ini dilakukan karena ingin melihat secara langsung kinerja tim TP4D. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri didampingi Kejari Tanjung Pinang, Ahelia Abustam, melakukan peninjauan terhadap pembangunan gedung bengkel kerja jurusan kesehatan lingkungan Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang. Pindinjauan ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Kajati Kepri di wilayah Kejari Tanjung Pinang. Didampingi tim rombongan, Kajati Kepri Asri Agung Putra melihat-lihat setiap bagian gedung yang masih dalam proses pembangunan, yang telah memasuki tahap finishing yang harus selesai sebelum habis tahun anggaran. Kita melihat persediaan pembangunan gedung bengkel kerja, Poltekas ini yang dilakukan pengawal oleh TP4 Kajati Tanjung Pinang. Artinya pelaksanaan teknisnya sudah siap ada diserahkan ke pihak pengguna atau bagaimana? Belum, ini belum selesai masih ada yang perlu finishing. Tapi dalam waktu sebelum habis closing date tahun anggaran ini, ini sudah selesai. Hanya finishing saja pemasangan pintu dan sebagainya. Dari pemantauan Bapak, di beberapa kejaksaan negeri di Provinsi Kepulauan Tiau sudah berapa persen-persentase pekerjaan proyek dinas pemerintahan yang didampingin oleh kejaksaan yang sudah terrealisasi dan bisa finish? Jadi gini, saya tidak melihat dari sisi persentase keseluruhannya, karena kita seperti itu melihat beberapa sampel saja tidak semua. Tapi berdasarkan laporan pekulisnya, dan yang kata kalau itu, ini selalu saya gariskan kepada semua pekerjaan, bahwa apabila proyek itu tahun berjalan, kita putas oleh tahun berjalan. Kalau dia ada keterlambatan, harus ada penalti. Itu mekanisme-mekanisme itu sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ada yang melampau itu, berarti masalah. Itu kita akan memiliki, apakah kekidana, atau bergata, atau anggeskas, atau perusahaan yang disesuaikan yang mungkin semua yang ada. Nah, tapi beberapa kali saya lihat, firmatu ini, saya yakin ini bisa selesai one-time. Nah, pengawalan TIP-Tipan ini kan, pemerintasinya kan tepat-tepat, tepat-tepat sesuai. Kemudian ini bisa selesai. Dalam penalti tadi itu, Pak, apakah memang dikembalikan kepada kontraknya, yang bapak maksudnya itu artinya ada denda yang dikembalikan? Kalau ada keterlambatan perkejaan, itu ada tentuannya di penalti, sekian prosen yang dikontrak itu, itu dikembalikan ke negara. Ya, wajib mengembalikan ke negara sesuai dengan keterlambatan itu. Penekanannya berarti putus kontrak dulu, atau penalti, atau bergata? Kerjaan-kerjaan dilanjutkan, tapi benda, penalti, benda sekian prosennya. Pak, mengenai kenanganan perkara. Sebelumnya, Kejati Kepri telah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kejari Natuna dengan meninjau pembangunan rumah Kejari Natuna dan di wilayah kerja Kejari Bintan dengan meninjau pengadaan kapal di Bintan. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Kita hanya mau fungsi tangan saja. Terima kasih. .